Intro Nah sekarang kita sudah bersama Mas Bram yang developer Indonesia yang kerja di Google Boleh diperkenalkan kepada teman-teman siapa sosok Bram ini? Perkenalkan sosoknya? Ya Oh ya, nama saya Bramandia Ramadana, panggil aja Bram Sudah bekerja di Google selama 8 tahun lebih Biasanya saya ingat jumlah bulan, cuma lupa kali 8 tahun lebih 8 tahun lebih Bekerja di Google sebagai? Sebagai software engineer di tim? Mungkin kalau bahasa Indonesia itu rekayasa perangkat lunak Oke Di tim? Bekerja di tim Google Search Google Search Backend Backend Jadi bagian yang belakang-belakang gitu Oke Belakang-belakangnya Google Search Sehari-hari berarti pakai teknologi apa? Atau bahasa pemulaman apa? Kebanyakan pakai C++ 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 Terus kalau stacknya sih kita custom ya Custom? Custom karena pertama Pertama waktu Google bikin Google Search kan belum ada Kan belum ada kayak open source, open source, kubernetes, kubernetes belum ada gitu Dan juga skill-nya kan besar, Google kan satu detik tuh query-nya bisa berjuta-juta gitu kan Jadi mungkin kalau pakai stack yang sudah ada mungkin nggak kuat mungkin Jadi harus bikin sendiri Penasaran sih Kalau Google Search itu pakai database-nya apa ya? Bikin sendiri gitu Bikin sendiri juga? Bikin sendiri, karena Oke Ibnot skill gitu Kalau kita pakai yang sudah ada nggak bisa untuk ini, nggak bisa cepat gitu Tapi belum di open ya? Jadi memang custom benar-benar di internal ya? Iya, benar-benar di internal Jadi dulu waktu saya masih muda itu, saya suka ikut ini, competitive programming Oke, masih muda itu SMA atau kuliah? SMA, kuliah Sama mungkin setelah lulus Setelah lulus kuliah Competitive programming? Iya, competitive programming Jadi waktu SMA ikut Toki Waktu kuliah ikut ICPC Oke Waktu topcoder Topcoder Terus salah satunya yang saya ikut juga namanya Google Code Jam Google Code Jam Google Code Jam itu kayak lomba programming yang diadakan Oleh Google Oke Jadi tahun 2008, nggak salah waktu itu Mereka mengadakan Google Code Jam tingkat Asia Tingkat Asia Terus saya ikut lah, karena saya memang sukanya ikut-ikut gitu kan Terus Alhamdulillah masuk ke semifinal Semifinal? Semifinal itu top 500 Top 500 Asia? Asia Top 500 Asia I think is much more doable gitu Zaman sekarang kan nggak ada tingkat Asia Zanya tingkat dunia Jadi lombanya cuma ada tingkat dunia sekarang Global gitu ya Agak susah gitu maksudnya Zaman saya dulu masih ada tingkat Asia Jadi lebih mudah Oke Jadi masuk semifinal Terus kita diundang on-site 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 itu ke Sydney Zaman itu ke Sydney Terus kita ke sana Foto-foto gitu kan Foto-foto Terus waktu bulan puasa Bulan puasa Oh disana Oh disana competitive programming juga Tapi on-site On-site Jadi kan bisanya online kita on-site Jadi duduk di sana Terus dari sana Yaudah kita ikut lombanya Terus Akhirnya Terus saya dapat no Salah semua jawaban saya Gagal Gagal Tapi atlet jalan-jalan 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 Tidak foto-foto Terus abis gagal itu Terus semua yang diundang on-site Itu ditawari interview Interview Sekali yang udah datang kantornya kan Maksudnya gak interview gitu kan Yaudah Sekali ditawari interview Hasilnya? Hasilnya Gagal lagi Gagal lagi Oke Terus akhirnya balik lagi ke Singapura Kuliannya di Singapura kan Iya Kulian Singapura Terus Setahun kemudian mereka kontak lagi gitu Kontak lagi Pernah mau interview enggak? Ya boleh interview Boleh gagal gitu kan Soalnya susah Soalnya interview itu susah gitu Susah Susah gitu Jadi udah gak apa Saya coba aja Oke Terus kali ini saya terbang ke India India Terbang kan ke India Terus Yaudah interview di sana Ternyata kali ini Berhasil 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 menaklukkannya Oke Terus Yaudah Setelah berhasil Terus Diterima Terus Mereka ngurus visa macem-macem Yaudah Terbang ke sini Terbang ke Amerika Udah Soalnya diuruskan Terus Yaudah Itu tahun 2010 Oke Akhir 2010 Boleh tahu gak Pertanyaan interviewnya Kayak gimana sih? Susah Kebanyakan soal-soal algoritma Algoritma Jadi kalau Suka ikut Kompetitif Programming Itu udah biasa Udah biasa dan Soal interview itu Lebih mudah daripada Soalnya kompetitif programming Oh Soal interview Lebih mudah Soal interview di Google Lebih mudah daripada Soal di kompetitif programming Iya Oke Soal kompetitif programming itu susah Dan di testnya itu Gak pakai Komputer Tapi pakai whiteboard Whiteboard interview Jadi kalau di Google Lima kali interview Lima kali interview Ada yang coding Ada yang design Ada yang season design Banyak kan di ini Ya whiteboard Oke Soalnya kayak gini Coba tulis codingnya gitu Mereka tulis lah Di papan tulis Saya tulis Oke Dan sekarang Sudah 8 tahun kemudian Gimana sih Kesan dan pesan Kesan-kesannya Kerja di Google Enak sih Enak ya Enak Apa ya Pertama sih Ini Belajar Tempatnya bagus buat belajar Tempatnya bagus buat belajar Orang-orangnya juga Terutama orang-orangnya Kita work with the smart people Oke Semoga kita kan Ikutan 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 Juga sangat Challenging Jadi tiap hari Saya ke challenge Gimana caranya Jadi kan Kalau insinyur Maunya kan We do Cool stuff That matters Oke Jadi Itu Feeling itu Masih berasa Sampai Udah 8 tahun Di Google Masih berasa Ya Masih berasa Karena kan di Google Itu bisa pindah-pindah Tim dengan mudah Mudahnya bisa Pindah-pindah Udah pernah Udah pernah ke tim Mana aja Udah pernah Pertama kerjakan Cluster pernah Cluster infrastructure Pernah Pernah ke Web search backend Pernah Knowledge backend Knowledge search backend Juga pernah Oke Kalau yang gak enaknya Kerja di Google Gak enaknya apa ya Gak enaknya ini Susah masuk Susah keluar Susah masuk Susah keluar Masuknya susah Jadi keluarnya juga susah Kenapa susah Karena kan harus cari yang Sama-sama bagusnya Jadi itu susah Harus Selevel atau yang lebih tinggi Kita kan Dan maunya kan Lebih baik Lebih baik Terus juga gak susah Enaknya lagi mungkin Customnya stuck Jadi teknologinya Apa Custom Jadi kadang Kalau kita keluar Gak tahu orang pakai Cassandra Mana tuh Cassandra MongoDB Gak pernah pakai Gitu Karena di Google Kita punya stack sendiri Jadi kayak Beberapa ilmu yang diterapkan di Google Tidak applicable di luar Gitu ya Secara high level Masih accessible Kan sama Maka konsepnya MongoDB Mungkin sama dengan Yang kita bikin High level konsep sama Cuma Kan tetap aja Different thing Pemanlannya beda Mungkin ada IPA nya beda Gitu ya Nah terus Kalau kegiatan sehari-hari Dari mulai Bangun tidur Sampai tidur lagi Gimana sih Ya paling pagi Bangun yang berapa Gak mesti Gak mesti Gak mesti Gak mesti Gantung matahari Gantung matahari Amerika kan mataharinya Winter sama summer beda Paling pagi Paling ini Ngantarkan anak sekolah Ngantarkan anak Jam Paling jam delapan Paling jam delapan Ngantarkan anak sekolah Terus Ke kantor Ke kantor Terus kerja Terus kerja Ngoding Kerja paling coding Code review Meeting Interview orang Interview orang Ya udah Terus mungkin jam 6 Jam 6 pulang Jam 6 pulang Kadang digantung Pulang kadang bisa setengah 5 Atau jam 6 Setengah 5 atau jam 6 Anaknya Bebas Anak gak dijemput lagi Jemput Nggak Cuman antar aja Oke Terus Abis jam 6 Fire and forget Terus jam 6 Ada kegiatan lain gak Di luar kantor Jam kantor misalnya After office After office Di kantor Di luar acara kantor Ya enggak Pulang di rumah Pulang Sama anak Malem Main game Main game Gak ada gak sempet Ya udah Kalau kegiatan Kayak meet up Atau komunitas gitu Ngikut gak sih Disini Banyak kan sih saya ini Apa namanya Yang Waktunya terbatas Jadi Jadi yang paling saya ikuti Paling ini Kegiatan-kegiatan Komunitas Indonesia Misalnya kita ada Sidrun Halakoff Sebulan sekali Ada Sidrun Halakoff Ada pengajian Ada main FIFA Main FIFA Bareng Mas Arya ya Ya sama Mas Arya Kita Paling ini Apa Kejim Olahraga Olahraga Sisanya ya Mungkin ini lah Ya kita Vacation Gimana Sama keluarga Oke terima kasih Mas Bram Sudah menyempatkan Sudah mengganggu Waktunya Ini hari kerja Kita Nyeret Mas Bram Kesini Untuk Memberi inspirasi Kepada teman-teman Developer di Indonesia Mungkin bisa kasih Tips Dan trik Kira-kira Gimana sih Supaya bisa jadi Developer yang Kece Yang keren Yang jagoan gitu Yang jago Yang bisa masuk Google lah Yang sakti Yang sakti Oh ya Yang sakti Saran saya sih Ikutlah Kompetitive Programming Kompetitive Programming Ikut Google Code Jam Ikut Top Poder Ikutlah Kompetitive Programming Oke Soalnya kan Kita di dunia internet ini Semua Bisa dilakukan Mereka bisa lihat Semua momen kita Sebelum Kita bekerja Jadi ya Semoga bisa menginspirasi Terima kasih Oke Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton